Dan liat ini guys teksturnya Wih dih Sangat bener-bener HD bos Liat realistik banget meh Langsung aja kalian bisa download ini Ada di deskripsi ya guys ya Bayangan bos Bayangan bos Kayak-kayak me bos Hai para kaum nolapers Sebelum kalian menonton video ini Pastikan kalian sudah subscribe channel temanku So ya langsung aja kalian subscribe channel dia ya Jika kalian mau dipromosikan Langsung aja kalian like dan komentar di bawah Dengan hashtag And enjoy the video guys Nah sekarang kita sudah berada di tampilan dari Minecraft versi 1.17 Seperti biasanya guys Kalau kalian mau update Minecraft Atau beli Minecraft Kalian bisa aja langsung beli hanya di VekuShop 100% terjamin original bro ya Langsung aja kalian pergi ke VekuShop Dan beli disana guys Dan disini sudah ada 3 shader yang mau saya showcase Yang pertama adalah WRCS shader Terus si Z shader versi 1.0 Dan kira shader cuy Tapi guys Tapi 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 Shaders ini tuh bakalan digabung dengan Tekstur 128x128 HD Jadi bener-bener kayak di Minecraft Java Bener-bener kayak RTX teksturnya ya guys ya So semoga aja shadernya bagus Tekstur packnya bagus Dan ya Kita bakal langsung aja showcase si Z dulu Campur dengan KTPE versi 2 Disini pembuatnya saya bakalan taruh juga Untuk mendukung kreatornya So ya Kita bisa aja langsung like video ini Untuk mendukung konten-konten shader seperti ini cuy Jadi kita bakal langsung aja masuk ke worldnya guys Alright guys Sekarang kita sudah masuk ke worldnya Dan seperti ini tampilan dari si Minecraftnya Liat guys ini guys Liat teksturnya Beuh Kayunya udah HD banget Bos Tanahnya juga udah HD Men Liat men GG banget Anjir ini teksturnya ya guys ya Tuh ini juga Ini untuk dedaunannya Liat guys Beuh Dedaunannya Beuh Abar goyang Bergoyang ya guys ya Liat tuh Beuh Udah GG banget kan ini teksturnya ya guys Kalian bisa aja langsung like video ini Dan download juga linknya ada di deskripsi cuy Dan disini kita bakal coba masuk ke dalam goa ya guys ya And boom And kita bakal coba lihat bentuk pencahayaannya Waduh pencahayaannya cantik banget Dan liat ini guys teksturnya Wih dih Sangat bener-bener HD bos 128x128 Bos GG Anjir Ini liat Koalnya cuy Teksturnya Kalian liat tekstur koalnya GG banget Anjir ini cuy Waduh Kayak Kamu bisa jelas langsung download ya guys ya Linknya ada di deskripsi ya Ini blok apa dah Ini blok apa guys Baru liat guys Oke Jadi untuk teksturnya Liat guys ya Untuk kabel stone-nya seperti ini Kabel stone-nya Apa namanya Stone-nya Bukan kabel stone guys Kabel stone-nya itu udah hancur Jadi untuk stone-nya itu Udah gini guys ya Udah apa namanya Realistik banget cuy Dan disini juga Untuk glow stone-nya guys ya Eh ini glow stone Bukan sih lupa namanya Udah realistik banget semuanya Anjir liat guys Itu tanahnya Tanahnya men Itu liat kabel stone-nya Kalian wajib download Let's go guys Link download-nya ada di deskripsi ya guys ya Dan ini Anjir ini liat Pasir-pasirnya loh Pasir-pasirnya loh HD banget loh GG banget anjir liat ini guys Oh my god Bebatuannya Sangat realistik sekali guys ya Ini juga liat tuh Pasir-pasirnya Mantep kali men Mantep kali Liat guys tuh Ini liat Aduh ini Realistik banget cuy Kalian bisa nyalah Langsung download cuy Linknya ada di deskripsi Dan disini untuk torch-nya Liat guys Sangat semut banget Bos Semut banget ya guys ya Jadi kita bakal coba liat disini Untuk Apa namanya Airnya seperti apa ya guys ya Untuk tampilan dari si airnya Let's go guys Kita bakal coba liat Untuk tampilan airnya ya guys ya Untuk tampilan airnya Beuh Liat Realistik banget Men Langsung aja Kalian bisa download Dini ada di deskripsi ya guys ya Disini kita bakal coba liat juga Untuk diamondnya ya guys ya Jadi kita bakal coba liat Untuk diamondnya Dan emeraldnya Waduh bos Waduh bos Liat bos Udah realistik Banget ya guys ya So ya Jadi seperti ini Untuk shader yang kedua Sekarang kita bakal coba aja Langsung ganti Ke mode malam harinya Coy Oke guys Untuk mode malam harinya Seperti ini ya guys ya Jadi ini tuh Apa namanya Udah bagus banget Aku tuh suka sama Langit-langitnya loh Langitnya kece banget Terus ini The downer nya cuy tuh Goyang-goyangnya GG banget Anjir Kalian bisa aja langsung download Linya ada di deskripsi juga Temen-temen ya Jadi seperti ini untuk tampilan Untuk shader yang pertama Yaitu CZ Campur apa ya Campur tekstur KTPE Kalau gak salah Ini aku kayunya liat Kayunya realistik banget Langsung aja kalian download Linya ada di deskripsi Langsung aja kita Shaders yang kedua Lanjutlah Langsung aja deh Download Untuk shader yang kedua Yaitu adalah WRC Shader Versi 2.0 Disini kita bakal Coba aja langsung pakai Dan juga disini kita pakai KTPE juga ya guys ya Supaya Mencoba-mencoba aja gitu Apakah bagus atau enggak Kalau kalian bisa nilai juga Kalian bisa aja langsung nilai Semua shader saya showcase Dan jangan lupa juga Kasih nilai kalian tuh Di kolom komentar ya guys ya Biar saya tahu cuy Shader mana aja yang terbaik Menurut kalian ya guys ya Oke guys Sekarang kita sudah berada Di shader yang kedua Dan seperti yang kalian lihat Disini tuh Untuk dedaunannya Goyang-goyangnya Mantep kali Bos Lihat bos Lihat bos Be 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 Dedaunannya goyang-goyang Gege gaming Anjir Ini juga Lihat tuh Dedaunannya Bos Lihat bos Be Udah GG banget cuy ya Langsung aja kalian bisa download Linknya ada di deskripsi Dan untuk shader yang kedua ini Kalian tuh bakal kaget Karena disini tuh Sudah ada Sama yang namanya Bayangan sendiri Bos Lihat bos tuh Bayangan sendiri Lihat guys tuh Bayangan sendiri Ada Dan Lihat cuy tuh Bayangan sendiri Bos Lihat Be 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 Gege Disini sih Lihat dan juga disini Untuk airnya Udah ada refleksinya cuy Udah ada refleksi pantulan ya guys Dari awan di atas Memantul ke Apa namanya Ke air ini cuy Lihat guys tuh Udah mantep kali ya guys ya Kita bakal coba masuk ke dalam air Dan Boom Untuk ke dalam airnya seperti ini Dan kita bakal coba lihat aja Langsung masuk ke gua ya guys ya Untuk pencahayaannya ya guys ya Ini Lihat udah ada bayangan Gege Anjir Oke kita coba masuk ke dalam gua Dan untuk bayangannya Oke jadi disini untuk torchnya Masih biasa-biasa aja ya guys ya Gak terlalu terang Gak terlalu gelap Ya masih kayak lampu lah Kayak lampu pada umum ya Gak kayak di lampu dino nyata Ya warna putih ya Untuk pencahayaannya ya Gak orang-orang gitu cuy Gak kayak shader biasanya cuy ya So jadi ini shadernya udah bagus banget ya guys Udah kayak di MC Java ya guys ya Untuk teksturnya dan shadernya Udah ada bayangan juga Tuh kan tuh Bayangan bos Bayangan bos Gege gaming Bos Kita bakal Apa namanya Coba dulu aja Untuk ke mode malam harinya Eh jangan ke mode malam hari deh Kita coba ke hujannya ya guys ya Ke mode hujan guys Kita bakal coba masuk ke mode hujannya Temen-temen ya Sebentar ya Oke guys Untuk mode hujannya Seperti ini ya guys ya Disini untuk particle airnya Seperti yang kalian lihat Udah diubah ya guys ya Jadi kayak semacam warna hitam-hitam gitu So ya kalau kalian suka dengan buatan si net ini ya guys ya Si WRCS by net MCPI Kalian bisa aja langsung ya guys ya Download aja linknya ada di deskripsi ya guys ya Semungkin untuk shader yang kedua segini aja Untuk di showcase-nya Sekarang kita bakal coba aja langsung lanjut ke shader yang ketiga temen-temen ya Untuk shader yang ketiga itu adalah Kira shader normal temen-temen Disini kita bakal coba pake lagi ya guys ya Untuk KTPE texture pack Oh iya untuk kalian yang punya texture pack 64 Atau texture pack realistik kan bisa aja langsung kasih linknya di kolom komentar Nanti saya bakalan showcase juga temen-temen ya Atau gak kalian bisa aja langsung Dapat namanya DM Instagramnya Nanti saya bakal langsung showcase shader shader kalian Atau texture pack kalian cuy Sekarang kita sudah masuk ke shader yang ketiga Disini untuk shader yang ketiga Untuk the daunannya lebih kayak apa ya Lebih realistik sekali lagi ya guys ya Kalau kita bisa lihat aja disini tuh Kayaknya ini lebih realistik deh Untuk the daunannya deh ya Dan disini juga untuk airnya temen-temen Disini kita bakal coba lihat aja untuk airnya Lihat guys tuh Airnya seperti itu ya guys ya Disini kalau kita mendekat jadi warna apa namanya Agak warna kitab di temen Kalau main jauh jadi warna kebiru-biruan gitu Tapi disini guys untuk gelombangnya tuh kecil banget guys nih Atau Ini tuh ada gelombang Tapi gelombangnya kecil guys Lihat guys tuh ya Gelombangnya kecil ya guys ya tuh Tuh ini tuh gelombangnya tuh kecil banget cuy Kayak arusnya tuh kecil banget gitu loh Dan disini untuk Kita bakal coba lihat aja untuk pencahayaannya And Oke Pencahayaannya disini agak kewarna kuning-kuningan Kita bakal coba langsung masuk ke goa aja kayaknya ya guys ya Ini kita bakal coba masuk ke goa Dan Seperti yang kalian lihat disini Untuk mataharinya kotak ya guys ya Dan disini juga agak ditambah sama yang namanya Tekstur awan Supaya agak ngelik aja gitu cuy Dan disini kita bakal coba masuk ke dalam goa Untuk melihat Apa namanya Pencahayaannya guys Disini untuk pencahayaannya Oke Lebih kewarna kuning-kuningan kan Seperti shaders pada umumnya Warnanya kekuning-kuningan gini loh Biar kalian lebih estetik mungkin ya Dan disini juga Karena dicampur kayak semacam tekstur yang Apa namanya Tekstur yang gege banget ini ya guys ya Udah High banget cuy Udah kayak di MC Java ya guys ya So jadi Apa namanya Kok judi sih anjir So jadi Kalau kalian suka dengan tekstur yang ketiga Atau shaders yang ketiga Kalian bisa aja Langsung like Dan komentar di kolom di bawah ya guys ya Jadi seperti ini mungkin Untuk shaders yang ketiga So ya Mungkin video segini saja Terima kasih Boleh kasih udah minta video ini sampai akhir Kalau kalian suka dengan tekstur-tekstur kayak gini Atau konten-konten shader kali ini Kalian bisa aja langsung klik like-nya cuy Agar saya tuh semangat uploadnya Dengan konten-konten shader Dan pastinya juga Saya membagikan shader-shader Berkualitas ya guys ya Yang gak burik anjir So mungkin video segini saja Selamat eksformat Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax